mau naik ke tangan? ini dirakam ini? ini jenis burung apa? palek malah ya? paket australi langsung bukuas, masukin tas ini burungnya sangat ngerti teman-teman lihat, tuh saya digigit tapi gigitannya gigitan mestrah ya, gak sakit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kembali lagi di channel mozavik kali ini di momen yang seru ini kita lagi ada di galumas ya tepatnya di lapangan al azar kita lagi ikutin komunitas komunitas apa namanya? freefly freefly bird karawang freefly freefly ini sejenis komunitas burung ya tapi cinta burung tapi dia gak dikandangin teman-teman dia dilepas begitu aja kita coba akan rekam momen kelepasan burung ya kemudian nanti burungnya itu kembali lagi oke? ikuti terus ini jenis burung apa ini? ini namanya falek atau parkit australi orang umumnya parkit australi ini teman-teman biasanya kalau dalam bahasa ilmiahnya koketel koketel, saya sering denger kayaknya koketel iya bukan koketel makanan koketel oke masuk jenis koketel dia kan koketel koketel itu kakak tua kalau di kita om oh iya iya ada jambulnya ada jambulnya parunya juga bengkok bengkok ya kecil mantap 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 kalau misalnya dia dari australia om ini ini ya? berarti dia kalaupun ada di sini hasil penangkaran berarti ya pak ya? betul jadi bukan liar ya? iya betul oh seperti itu kayak ular buah kan? buah kan di Amerika ini bisa dilindungi betul 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 tapi ini anakannya murah? murah ini pasarnya sekitar 550 ribu aja oh 550 ribu ya? segitu teman-teman ini bisa di kalian beli nih 550 ribu tapi bukan yang ini ya? bukan bukan ini Kevin mah kesayangan saya oh ini namanya Kevin namanya Kevin kalau yang ini namanya siapa? ini namanya Jenny ini namanya Siro wah Siro ada yang namanya Dita enggak? oh enggak saya namanya Dita ini Pak siapa namanya pak? saya Hamid Pak Hamid? iya oke siap ini jadi gimana ini? kita lepasin tenisnya kita alumin atau eh lempar gitu? betul seperti biasa untuk kita karawang feedback gathering kita latihan bersama selain bahas metode untuk cara latih kita juga berusaha untuk memberikan mereka hak untuk terbang oh gitu ya untuk terbang kita berikan jadi tidak hanya disangkarkan saja tapi kita berikan mereka hak untuk terbang wah mantap kita akan lempar bersama agar mereka bisa menikmati seperti apa rasanya terbang bebas atau free flight mantap seperti itu teman-teman oke kita mulai ayo siap-siap om kita bari seperti ini yuk om mas saya sini ya nanti hitungan ketiga kita lempar bersama siap 1 2 3 oke siap lagi asik main dia lagi asik main tuh oke oke kalau ada par ke depan aja om oh gini gitu 1 2 3 GO wah luar biasa ini teman-teman mereka berputar terus ya berputar dan berputar 0 Kevin 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 siro jenny nah ini mau lanjut proses pemanggilan jadi proses pemanggilan burungnya nih wah luar biasa keren banget teman-teman ditanggil langsung balik lagi lihat siro dan jenny eh masih mau terbang lihat siro jenny jadi kalau ada burung yang masih muter-muter dia masih pengen terbang teman-teman tuh mereka kesana coba lihat bisa kena enggak kameranya kena ya mereka masih menikmati terbang di udara seperti apa luar biasa jadi komunitas freefly ini adalah sebuah komunitas yang di Karawang ini kayaknya baru berdiri itu kurang lebih tahun saya lupa ya nanti coba kita tanya yang jelas saya sangat sekali mendukung komunitas ini karena kenapa kita selain kita memberikan kebebasan burung untuk terbang dan burung itu tidak pernah disangkarin teman-teman jadi kalau di rumah itu dibebasin terbang begitu aja ada teman saya yang namanya itu Pak Dudi dia itu kalau kita masuk rumahnya itu di rumahnya ada banyak burung jadi nggak disangkarin ini jenis apa ini sancono gigitannya kuat sekali teman-teman lihat ini jenis sancono dia langsung pergi ke bahu singgah ini ya saudara sama centenery itu lah saya takut di caput di gigit apa takut di caplok lumayan sakit caplokannya nih lihat ada-ada-ada oke good job tinggal Kevin Kevin burungin saya pegang tadi Kevin belum balik mungkin dia nggak betah kali di tangan saya saya gangguin nih heee Kakak tua ya ini Kakak tua ngomongin dong ngomongin bisa di shoot Kevin sampai ke Kevin pohon sawit yang baju merah di pohon pohon kemarin gimana sih ayo teman teman sini ikut kita mendekati Kevin 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 Nah akhirnya Kevin sudah kembali Walaupun dia gak kembali langsung ke kita Tapi dia gak kemana-mana teman-teman Yang jelas dia gak akan kabur Jadi burung-burung yang disini sangat-sangat terlatih Dia gak akan kabur Kita coba beralih ke burung yang merah yang tadi yuk Disitu ada burung merah Kalau tadi kan Kevin sudah Jadi dia sejenis burung Asli Australia Kalau yang warna-warni ini Dari Amerika tadi Menurut keterangan pelatihnya atau pemiliknya Kita coba lihat burung yang Nah ini Lebih besar ini Kajem dia ya Coba boleh pak Coba namanya siapa ini Betty Oh dia sewe Jadi namanya Betty Oh ini dia mau makan jam saya teman-teman Jam saya berusaha untuk dirusak Tapi gak apa-apa Dan Kevin sudah kembali Oke Kevin kembali Tau aja dia Oh bisa gak banyak ibu-ibu cantik Dia belum punya pasangan kayaknya Secara usia Udah usia dewasa dia Oh gitu ya Dulu sempat saya dapat pasangan betina Cuman lepas Karena dia bukan burung terlatih Lepas Harusnya memang udah dikasih pasangan Oh gitu ya Ibu-ibu cantik disana Tapi dia sukanya malah ke ibu-ibu ya Tapi kalau misalkan nanti terbang itu pak ya Kemudian ada burung lagi yang cewe Terbang dia kemungkinan bisa Ada kemungkinan gak dia ikut ke burung ini? Kecil om Oh kecil dong ya Betul Karena memang Ya kalau selain aruli mungkin dari suaranya Tapi kalau dia kan gak sembarangan pilih pasangan om Harus ada proses perkenalan dulu Oh gitu ya Iya 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 Berarti harus ada proses penjodohan dulu lah Gitu ya Oh gitu ya Insya Allah Kalau saat free play sih kondisi seperti ini normal Karena Normal ya Banyak pohon Jadi kita juga gak Iya 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 Jadi jenis-jenis burung apa aja pak yang bisa dilatih? Kalau burungnya lang bisa gak? Oh itu bisa banget om Oh bisa banget malah ya Mungkin Padahal kan burung liar ya itu ya Betul Biasanya kalau lang malah tangkapan liar Tapi Kalau di Indonesia sendiri Itu Enggak Karena gak legal ya om Dilarang Oh iya dia dilindungi ya Kalau elangin Oh gitu Jenis apa yang kira-kira Yang gak mungkin tapi bisa gitu Kira-kira Bangau 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 bisa Oh bisa juga Masya Allah Bangau juga bisa temen-temen Kalau burungnya aslinya udah Oh gitu ya Oh berarti Intinya semua burung bisa ya Intinya ya Hampir semua burung bisa om Tapi ada beberapa yang bisa Saya pernah coba Jutis walet om Walet juga bisa Ya pernah Penasih alat itu Itu gak bisa Walet yang sapi yang neplok di Dinding Oh dinding Oh Walet yang kecil Yang suka terbang itu Kecil-kecil itu Berarti Ada jenis walet Jenis swallow ada yang bisa om Padahal hampir mirip Tapi saya hariannya Kenapa itu bisa Yang di jenisnya Gada coklat ya Pacific swallow namanya Pacific swallow Dia adanya di mana Di Jembatan om Oh di jembatan Bawah jembatan Kalau dia cirinya adalah Sarangnya pake tanah itu bisa Oh jadi bukan di Wilayah laut gitu ya Pesisir pantai Kadang ada juga kan Pak ya Yang di pesisir pantai Ada walet yang di pantai Nah itu Mirip walet sapi itu Gak bisa juga Oh gak bisa itu ya Berarti walet ya Teman-teman walet itu gak bisa Jadi kalian jangan Beli walet Nanti terbang Kadang-kadang ada yang jual nih Kalau mau dilatih gitu Padahal Ya ah kameramennya Burungnya Ini di kameramen Kabin-kabin sini kabin Kabinnya Mempeng di kameramen Selama Bisa terbang gitu Burung-burung ontakan Gak bisa terbang Oh iya betul Kasuhari juga Kalau ini untuk Pelatihannya sendiri Itu ada Ini khusus Dadual khusus Atau emang pas disini aja Pak Jadi Untuk Gathering rutin KFF Biasanya di minggu pagi Disini memang ya Alacar ini Kemudian Kalau Sabtu minggu Kondisional Kadang-kadang kita di Kerawang Barat Gitu om Kalau Getting rutinnya Tapi kalau Untuk latih sih Biasanya Ini pribadi masing-masing Setiap hari saat Oh gitu Jadi gak ada pelatihan Secara khusus gitu ya Kalau Trik-triknya gitu Hanya bahas aja Oh hanya ngobrol biasa aja gitu Oh gitu ya Saya kira ada workshopnya gitu Gak ada ya Kita hanya bahas di Grube aja Oh gitu ya Ini apa nih Caranya kita kasih Keren 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 Ini saya baru Tau kayak gini loh Pak Yang saya tau kan Biasanya kalau yang dilepas tuh Merpati Nah diginiin Dia balik lagi gitu Tapi kalau ini Tanpa dikelepek teman-teman Kalau bahasa karawan tuh kelepek Sama Hidup untuk kawin ya Betul ya Betul Nah tapi kalau Burung-burung ini Kita ambil motivasi hidup Mereka dari segi makanan Oh makanan Jadi cara latihnya pun Ya pakai panjingan Jadi ketertarikan dari makanan ya Ini makanan ini Pak? Ya betul Ini gimana? Bisa dikasih makan? Ini bisa Om Kalau yang biasanya sih ini Harusnya Untuk burung-burung yang dia masih anak Pakai bubur loloh Yang bahan dasarnya biji-biji ya Oh ini Jadi tumbuk dulu Pak? Enggak Banyak di pasaran Oh udah ada yang jual ya? Murah lagi Oh Emang khusus buat burung-burung ini Perhatikan teman-teman Kita kasih makan burung ini Burung apa jenisnya ini? Lupa saja tadi Ini Sun Conur Sun Conur Sun Conur Sun Conur Kalau namanya Sun Conur Kalau nama ilmiahnya dia Aratingga Saltit Coba kita kasih makan ini 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 udah gak mau dia Oh gak mau dia Yang dua-duanya ini Walaupun ini umur 2 tahun Setahun masih mau Oh gitu Nah itu biasanya untuk anak Tapi dia kadang-kadang lanjut juga Masih suka dia Iya Tapi kalau secara umum Kalau udah dewasa itu Makinya seperti ini Oh ini ya? Buaci ya? Dia biji-bijian Boleh saya coba kasih makan? Kevin? Langsung beginianya Kevin gak mau Oh langsung ini aja ya? Nah dia akan ambil Oh dia gak dikupas dulu dia ya? Dikupas Oh dikupas sendiri? Dia akan dikupas Kemudian diambil buacinya Ada di gerus Di ujung paruhnya itu Seperti parut dia Oh Saya kira langsung dimakan Luar biasa Dia dikupas di gerus Karena di ujung paruhnya Insya Allah Luar biasa ya Fungsi lidahnya untuk ambil Yang sudah lembut Kalau diperhatikan lidahnya akan Perhatikan teman-teman Ini kuasa Allah ini Lagi-lagi Lagi-lagi munyah Oh lagi munyah Ya Udah Udah nih Coba Gimana kalau manggilnya? Jenny Oh Jenny Ini Ini Bapak bisa Bedain ya Mana Jenny Mana Ini ya Siro Kalau untuk jenis Ini agak sulit Memang om Makanya saya tandai Dengan ring di kakinya Oh iya Ini juga ringnya ya? Betul Secara warna agak berbeda sih Tapi lebih mudahnya Ngeliat ring di kaki Betul Coba kita makan lagi Jenny Oke Lagi kan teman-teman Dia ngupas sendiri Teman-teman Dipecah Karena dipegang juga Nah setelah pecah Nanti dia akan diambil Bijanya untuk di gerus Agar dia bisa dimatang Ditalan dengan lembut Oh keren Keren Ini direbus sama siro Keren Ini sangat informatif sekali pak Jadi mudah-mudahan Dari tayangan video ini Nanti kita akan tayangkan Di Youtube ya pak ya Gak apa-apa ya Itu nanti Ada mungkin Orang-orang yang ingin Coba masuk komunitas ini Ya kan Selama ini kan Biasanya kalau yang namanya burung Dikrangkeng Ya kan Mereka gak bebas Paling dibebasin di Pajang di piong Dikerek Dikerek Habis itu udah gitu kan Kalau ini dilepaskan Masya Allah Ini perlu dibudidayakan Seperti ini Teman-teman ya Dan kalau bisa Lebih bagus lagi Dapat dukungan dari pemerintah Keren ya Keren Jadi difasilitasi gitu Boleh Nyampein sedikit Jadi Sebenarnya Kita komunitas sekarang Om Vivac itu Ada visi-misinya juga Tujuan kita adalah Secara perlahan Kita akan Kita berusaha Untuk memberikan Pemahaman yang benar Tentang memelihara burung Jadi Kalau burung Siapa juga kan Dia memiliki hak juga Untuk mendapatkan haknya ya Om ya Disayangi Untuk mendapatkan Terbang juga Makanan juga ya Betul Setelah di bahasa dia Butuh untuk Mendapatkan pasangan Biologis Itu yang berusaha kita Sampaikan ke masyarakat Memberikan Pemahaman yang Lebih tepat Seperti ini Ya Memang harus Kayak begitu sih Pak Ya betul Yang sangat kita inginkan Adalah kita bisa Budidaya Ataupun Bertenak Burung Jenis-jenis paruh bengkok Seperti itu Tapi yang lokal Kalau ini bukan lokal ya Bukan Ini impor Kalau lokal contohnya apa Pak Nah lokal itu seperti Betet Oh betet Nuri sih Nuri Nuri ya Itu yang kita inginkan sebenarnya Om Ada banyak varian yang Luar biasa cantik-cantik Di kita itu Betul-betul Tapi kendalanya apa Kendala yang sering kita hadapi adalah Di saat kita terbentur Dengan regulasi pemerintah Nah itu Betul-betul Pemerintah memberikan dukungan Untuk kita Untuk membudidayakan Nah berawal dari hobi Dari cinta Insya Allah kita Nggak akan sia-siakan Kalau memang diberi kepercayaan Seperti itu Betul-betul Itu cinta-cinta ke depan kita Dan ini pesan secara tidak langsung Iya Oke kan Semua pemerintah mendukung Iya kan Seperti itu Oke Pak Hamid ya Iya betul Pak Hamid ini Terima kasih banyak Saya udah kasih kesempatan Untuk meliput langsung nih ya Pak Hamid ya Semoga semakin maju lah ke depannya Dan semakin banyak burung Dari jenis apapun yang bisa Dibudidayakan Jadi kembang membebaskan Seperti itu ya Thank you Sampai ketemu lagi nanti Iya Siap Oke Nanti kita ketemu lagi Di lain waktu Oke teman-teman Ini keping masih ikut Oke teman-teman Demikian video Kita kali ini ya Intinya Kembali lagi Saya ingin memberikan pesan Pada kalian semuanya Bahwa Semua makhluk hidup itu Butuh kebebasan Artinya kalau kalian Melihara burung Atau apapun binatang itu di rumah Cobalah Buat sebuah tempat Yang dimana Mereka itu Merasa bebas Seperti ini Ini udah jelas bebas banget Mereka bisa terbang berkeliaran Dimanapun Kemudian dipanggil balik lagi Seperti itulah Ya Ini komunitas Freefly Bird Karawang ya Freefly Freefly Agak susah saya ngomongnya Freefly Karawang Kalau kalian pengen gabung Bisa menghubungi nanti Di nomor telepon yang Saya sentangin di deskripsi di bawah Oke Demikian video dari saya Saya Dika Masih di channel Mosaik Studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seben Seben Tiga Ini gak sampai kemana Amat ya Apakah kalau beli Kabur dia Kalau gak bisa Gemen-gemen Kembali lagi Siap Jadi Satu Final Dua Tiga Go